PEMBICARA 1 Kesehatan tidak lagi menjadi prioritas utama bagi mereka. Karena kesibukannya, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mengkonsumsi dan dikelilingi oleh hal-hal yang akan mempengaruhi kesehatan mereka, seperti polusi air dan udara, kuman, virus dan bakteri, pesticida, dan hormon suntikan, pengawet makanan, perasa buatan atau penyedap rasa, serta pewarna buatan yang banyak kita temukan dalam makanan yang kita makan setiap hari. Ditambah dengan stres yang tinggi dan kurang istirahat, semua itu akan menyebabkan adanya penumpukan toksin pada tubuh kita, yang tanpa mereka sadari pula akan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah kesehatan dan penyakit, seperti kegemukan, gangguan jantung, diabetes, tumor usus, kanker paru-paru, kanker kulit, dan lain sebagainya. Kalau sudah begini, apa yang mereka lakukan? Minum obat? Sedot lemat? Terapi mesin? Pergi ke rumah sakit atau alternatif untuk mengembalikan kondisi kesehatannya. Tapi ada satu risiko yang harus ditanggung, yaitu mahalnya biaya dan efek samping yang tidak dikehendaki. Untuk mencapai kondisi tubuh sehat yang prima, kini ada sebuah solusi cerdas, yaitu detoksifikasi. Detoksifikasi adalah pembersihan atau proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh. Semua perlu pembersihan. Apakah itu mobil, rumah, kebun, apalagi tubuh manusia? Dan ini adalah beberapa di antara mereka yang perlu menjalani program detoks. Saat ini, banyak sekali yang menawarkan program detoks. Tapi jangan pernah coba sebelum Anda mengetahui lebih lanjut tentang Detox Your Body. Sebuah pola detoks modern yang akan menjadi lifestyle bagi siapa saja yang menginginkan tubuh senantiasa sehat dan penampilan yang prima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!